Intro Dipersembahkan oleh Lawan paling berat saya ya Kak Imen Sama itu ya Mas Gibran, Kak Imen sama berat lah Ini kan sama-sama spontan Tiga calon wakil presiden Muhaimin Iskandar Gibran Rakabuming Raka Dan Mahfud MD Siap bertemu Muka Malam ini Di Jakarta Convention Center Ketiganya akan beradu gagasan Tentang ekonomi kerakyatan Ekonomi digital Keuangan, investasi pajak Perdagangan, pengelolaan APBN APBD Infrastruktur dan perkotaan Dari Grand Studio Metro TV di Kedoya Jakarta Kami dengan para tim pemenangan Ketiga pasangan calon Para pendukung paslon Pakar politik dan ekonomi Lembaga data Dan juga mahasiswa Serta para jurnalis di lapangan Mengajak Anda Menyaksikan debat perdana Calon wakil presiden 2024 Selamat sore Pak Mirsa Kami berdua telah hadir pada sore ini Sampai malam nanti Ada tiga orang calon wakil presiden Yang akan hadir Muhaimin Iskandar Gibran Rakabuming Raka Dan Mahfud MD Malam ini akan dipertemukan Dalam satu panggung forum debat Betul sekali Leo Dan mereka akan beradu visi dan misi Dalam topik ekonomi Dengan subtopik ekonomi kerakyatan Ekonomi digital Keuangan investasi dan pajak Perdagangan Pengelolaan APBN dan APBD Infrastruktur Serta masalah perkotaan Ya selama tujuh jam non-stop Kami akan menghadirkan tayangan Langsung jalannya debat ini Lalu kami juga akan mengupas Dan menguji gagasan Dari para kandidat Dengan menganalisis Siapa calon wakil presiden Dengan visi-misi paling bertaji Langsung saja Pak Mirsa Bersama saya Afiani Malik Dan rekan saya Leonad Samosir Inilah live event Debat Cawapres 2024 Dan hari ini sudah bersama dengan saya Perwakilan dari masing-masing Pak Slon Betul Ada siapa saja disini Ada tiga perwakilan dari Pak Slon Yang pertama adalah dari Timnas Amin Amin Subekti Pak Subekti selamat sore Pak Subekti selamat sore Lalu juga ada perwakilan dari Tim Prabowo Gibran Yang akan hadir Yaitu Jubir TKN Dede Prayudi Kita masih menunggu kehadirannya Tapi boleh kita semangati Mana suara Pak Slon dua Pendukungnya Oke Dan juga telah hadir bersama kita Dari Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Andrea Susetio Pak Andrea selamat sore Selamat sore Selamat sore Tidak hanya perwakilan dari masing-masing Pak Slon Pada sore hari ini sampai malam nanti kita juga akan berdiskusi bersama dengan dua orang panelis Yaitu Pengamat Kualitik Ray Rangkuti Bang Ray halo selamat sore Selamat sore Semua Dan juga hadir peneliti dari Departemen Ekonomi CSIS Mas Dandi Rafi Trandi Mas Dandi halo selamat sore Mas Dandi selamat sore Oke baik Kita nantikan seperti apa perdebatannya Jadi juga kita akan berbicara berdiskusi bersama masing-masing perwakilan dari Pak Slon Dan juga para panelis pada malam hari ini Namun kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi berikut ini Di mana Cawapres nomor urut dua Nomor urut satu maksud kami Mohaibin Iskandar mengaku sudah mempersiapkan diri Menyampaikan gagasannya di panggung debat nanti malam Ya Gus Imin menilai Cawapres Gibran Raka Buming Raka lebih siap menghadapi debat Karena menguasai salah satu topik yaitu ekonomi digital Ya sementara calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud MD menekankan penting bagi calon pemimpin untuk memiliki kapabilitas di segala bidang Termasuk juga ekonomi yang menjadi tema dalam debat pada malam hari ini Dalami apa jadi Gus materi-materinya? Ya tentu saya mencoba membaca kembali semua visi-visi itu Karena yang paling penting dari substansi debat adalah Kita menyampaikan rencana dan gagasan Sehingga masyarakat mendukung gagasan dan rencana itu Sekaligus kalau menang gagasan itu bisa terlaksana dengan cepat Karena masyarakat mengerti dan terlibat untuk berpartisipasi Memang Mas Gibran punya pengalaman wali kota Tentu dia sudah lebih siap Menjadi bagian dari penampilan Mas Gibran itu juga tantangan buat saya Tapi tetap-tetap pedegus bisa mengalahkan Mas Gibran juga Mahfud besok gitu? Ya agak deg-degan sih Gak sempat baca tumpukan materi yang diberikan ke Bapak Kalau per hari ini seperti apa nih Pak? Ya saya mencoba menyeleksi dulu Begini banyak ya ada yang lewat WA, ada yang lewat kertas itu Partisipasi kepada saya Tapi terus terang saya tidak bisa membaca semuanya Maka ya saya coba olah dari itu secara random gitu Karena pada umumnya debat itu kan ingin merekam kemampuan di saat berdebat ya Bukan orang belajar seminggu lalu berdebat gitu Menurut saya itu memberi bahan saja Ya semuanya pasti mengatakan siap untuk berdebat pada malam hari ini ya Tapi di Grand Studio Metro TV selain tiga paslon dan para panelis Juga telah hadir bersama kita orang-orang muda Wakil dari orang muda yang rencananya adalah Lebih dari separuh akan menjadi pemilih di pemilu 2024 Afi Telah hadir bersama kita mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat Mohon kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman Tauan-tauan rekan-rekan, terima kasih sudah hadir di Metro TV Baik, nah sebelum kita memulai diskusi tentang bagaimana sebenarnya visi-misi ekonomi para cawa pres Kita akan melihat sebentar lagi bagaimana persiapan dari para cawa pres yang akan berdebat Kita akan ke rekan Rona Marina, lalu Arbida, Dono Smito, dan juga Anwar Fuadi Pertama kita akan ke rekan Rona terlebih dahulu ya Ya Rona, apa yang sedang dipersiapkan cawa pres nomor urut 1, Muhaymin Iskandar Rona Ya baik, saat ini kondisi di kediaman dari calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaymin Iskandar atau Gus Imin Ini memang awak media beserta tim, ini sudah menunggu untuk Gus Imin bersiap Yang mana Gus Imin juga saat ini, kondisinya ini sedang menunggu pasangannya calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Yang datang dari agenda sebelumnya menuju ke Komplek Widya Chandra, kediaman Gus Imin Kemudian nanti keduanya ini akan bersama-sama untuk berangkat ke Jakarta Convention Center untuk melaksanakan debat Nah tentu saja dukungan dari keluarga dan juga dukungan dari partai pengusung dan juga tim SES ini sangat berharga bagi para kandidat Nah saat ini saya sudah bersama dengan putri sulung dari calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaymin Iskandar atau Gus Imin Yanni Mega Safira, selamat sore Kak Fira Selamat sore, halo, assalamualaikum Iya, walaikumsalam Kak Fira, gimana sih kak perasaannya nanti akhirnya Papa Muhaymin debat nih? Kita selama ini ngikutin prosesnya, ngikutin persiapannya Ya Alhamdulillah kita sebagai keluarga mendukung Kebetulan juga kita lagi ada eyang di rumah Alhamdulillah suasana keluarganya kita Jadi menimbulkan suasana yang nyaman untuk ayah persiapan Nah Kak ini ada pesan-pesan khusus gak sih dari Papa sebelum nanti debat gitu ke Kak Fira? Gak ada, kita santai aja sih di keluarga Yang jelas ayah butuh apa, butuh persiapan apa Kita bantu, kita bikin ayah senyaman mungkin Aku yakin juga dengan pengalaman ayah selama ini sudah banyak yang beliau pahami dan yakini Tinggal dilatih aja dengan data-data terbaru Nah kalau dari Kak Fira sendiri nih, apa aja sih wujud dukungan yang udah Kak Fira berikan begitu kepada Papa? Sebagai anak kita tentu aja mendukung dengan doa, kita sering baca salawat bareng-bareng Terus kalau di rumah ya kita ngobrol-ngobrol diskusi juga Tapi ya intinya kita mendukung sebagai keluarga Nah Kak ini kan Kak Fira saat ini juga bekerja di bidang ekonomi begitu ya Nah ini apakah Papa ada kayak pengen suatu saran gitu Karena kan tema debat pada malam hari ini juga tentang perekonomian gitu ya Ayah orangnya sangat terbuka Kita di rumah sering diskusi walaupun ya gak sampai mendalam juga Apa yang kita tahu, apa yang ayah tahu kita suka sering sharing Lebih ke situ sih diskusi personal, diskusi ringan gitu Nah Kak mungkin minta gak, ayah minta disiapin kayak makanan atau minuman tertentu Kayak minum jamu dulu atau olahraga dulu sebelum debat gitu Gak ada spesifik, cuman ayah suka minum kelapa Tadi siang udah minum kelapa, minum air hangat Ya menjaga kondisi sehat, Alhamdulillah udah istirahat cukup juga Lagi nanti Kak Fira dan keluarga siap ya untuk mengawal ya Insya Allah, bismillah Terima kasih banyak Kak Fira atau wawancaranya pada sore hari ini bersama Metro TV Dan itu tadi wawancara kami bersama dengan Putri Sulung Dari calon wakil presiden nomor 1 Muhaibin Iskandar Yang mana saat ini memang masih menunggu posisinya Menunggu Anies Baswedan untuk datang ke kediamannya di Komplek Widya Jandra Jakarta Dan kita juga masih sama-sama nantikan Jika pada debat pertama kemarin Pasangannya calon presiden nomor 1 Anies Baswedan Ini menutup debatnya dengan kalimat pamungkas yakni Wakanda No More Indonesia Forever Mari kita nantikan bersama-sama nanti kata pamungkas atau kalimat pamungkas Seperti apa yang akan dilontarkan oleh Gus Imin Demikian, kembali ke studio Ya baik Rona, terima kasih banyak Sekaligus nanti kita nantikan update terbaru ya Dari lokasi dari Widya Chanda Dan sekarang kita ke lokasi persiapan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka Sudah ada rekan Arbida disana Arbida seperti apa suasana dan juga persiapan Gibran jelang debat pada malam hari ini Arbida Baik selamat sore Afi dan juga Leo dan juga pemirsa Hari ini saya sedang berada di kediaman dari Prabowo Subianto Yang berada di kereta negara nomor 4 Dimana di lokasi inilah nantinya Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka Bersama dengan Capresnya Prabowo Subianto dan beserta romongan Ini akan berangkat bersama-sama menuju ke Jakarta Convention Center Untuk mengikuti debat Cawapres Wilpres 2024 yang akan dilaksanakan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat Terkait dengan persiapan keberangkatan dari Cawapres Gibran beserta romongan Ini nanti menurut informasi yang kami dapat Mereka akan berangkat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat Atau sekitar jam 6 sore dimana sebelumnya nanti Gibran akan tiba di kereta negara nomor 4 ini Dan menuju ke rumah dinas di Widya Chandra Kemudian menuju ke rumah kediamannya di kereta negara nomor 4 Untuk nantinya menyambut Gibran bersama-sama dengan romongan menuju ke Jakarta Convention Center Untuk mengikuti debat Cawapres Untuk persiapan sendiri dari Prabowo Subianto tidak ada persiapan Dikarenakan hari ini adalah debat Cawapres Sehingga ia tidak mengambil cuti dan tetap biat bekerja sebagai Menteri Pertahanan Namun lain halnya dengan Cawapresnya yaitu Gibran Raka Buming Raka Yang mengambil cuti 2 hari yaitu di hari Kamis dan Jumat Dimana ia akan mempersiapkan diri untuk mengikuti debat Cawapres hari ini Dan menurut informasi ia sudah ada di Jakarta sejak Rabu malam tadi Terkait dengan tema yang akan diangkat hari ini untuk debat Cawapres adalah ekonomi Dimana terdapat ekonomi digital, ekonomi kerakyatan yang dianggap ini Baju rakyat Madura ya kenapa pakai ini ya Karena saya orang Madura dan sekarang kesempatan menunjukkan Masalah yang dihadapi rakyat termasuk masalah yang dihadapi oleh Madura Itu aja Saya tadi main sama cucu jam setengah 2 sampai jam 3 gitu Ke tempat rekreasi anak-anak Karena cucu saya dari Belanda datang, dari Surabaya datang Yang mau berakhir tahun disini Sehingga ya saya lebih baik main sama cucu Daripada menyiapkan apa-apa yang menurut saya masih spekulatif semuanya Gitu ya Siap 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 Ya tadi kita baru saja lihat Afi dan para pemirsa bahwa Cawapres nomor urut 3 Mavut MD sudah tiba Dan itu yang kita lihat sekarang di layar Anda para pemirsa Ini ada kedatangan dari Cawapres nomor urut 1 Anis Baswedan Seakan-akan menjemput ya Cawapres nomor urut 1 Mendampingi Nanti akan berjalan bersama untuk langsung datang ke lokasi debat Baik Dan tentunya tidak lengkap kalau kita tidak juga lihat kondisi kesiapan Atau persiapan dari Cawapres nomor urut 3 Tadi Pak Mahfud sempat mengatakan persiapannya main dengan cucu Betul Tapi kita akan langsung menghubungi rekan kita yang ada di lokasi Anwar Fuadi Anwar seperti apa persiapan Tadi kita sudah sempat dengarkan juga Mahfud MD mengatakan hal-hal Tapi Anda boleh sampaikan juga persiapan di tempat Mahfud MD Ya Leo dan juga Afi baru saja Mahfud MD tiba di posko sahabat Mahfud Muda Yang ada di Tengku Umar nomor 9 Dan saat ini bisa terlihat di belakang Mahfud MD sudah berada di atas panggung Begitu ya untuk menyampaikan beberapa hal kepada para pendukungnya Yang telah berkumpul di Tengku Umar nomor 9 ini Dan memang didominasi yang hadir pada hari ini di Tengku Umar nomor 9 Adalah para pemilih muda, pemilih millennials dan juga genzi Yang juga tentunya mendominasi DPT dalam Pilpres 2024 ini Dan di sini nanti Mahfud MD akan bertemu dengan Ganjar Pranowo Sebelum nantinya akan bersama-sama menuju Jakarta Convention Center Nanti sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat Dan di tempat saya berdiri saat ini memang sudah ramai Sejak tadi siang begitu ya mereka sudah berdatangan ke sini Karena memang ada acara nonton bareng nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat Termasuk juga ada talk show tadi yang sudah dimulai pukul 4 sore Yang mana yang menjadi pembicaranya adalah putra-putri dari Mahfud MD Yang juga menceritakan kesiapan ayah adanya Mahfud MD Jelang nanti pelaksanaan debat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat Dan putra-putri Mahfud ini meski Mahfud memiliki latar pendidikan di bidang hukum begitu ya Namun putra-putri Mahfud yakin ayahnya bisa tampil prima menyampaikan visi dan misi Paslo nomor urut tiga Ganjar Mahfud dalam debat perdana cawa pres yang akan dikelar pada pukul 19 waktu Indonesia Barat Yang pasti poin-poin yang akan disampaikan nanti dalam debat adalah terkait dengan ekonomi kerakyatan Berupa pemberdayaan UMKM lalu ekonomi hijau, ekonomi biru dan yang tidak ketinggalan juga adalah ekonomi digital dan juga industri kreatif Termasuk juga esports yang juga disampaikan oleh Ganjar Perawo dalam beberapa kesempatan capresnya Mahfud MD Lalu kemudian hal lain yang menjadi penting adalah target pertumbuhan ekonomi dari Paslo nomor urut tiga ini cukup tinggi Yaitu 7% mereka optimis bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 7% nanti tentu akan di breakdown juga bagaimana upaya yang dilakukan Di antaranya adalah terkait dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup Lalu kemudian juga harga-harga yang stabil dan tak kalah pentingnya adalah kepastian hukum Ini juga menjadi keahlian dari Mahfud MD tentunya kepastian hukum menjadi landasan untuk pertumbuhan ekonomi Mencapai pertumbuhan ekonomi 7% ini Lalu kemudian terkait dengan program strategis nasional disampaikan juga oleh tim ekonomi dari TPN Mahfud MD ini Bahwa mereka posisinya adalah melanjutkan, mentransformasikan dan juga mengkoreksi beberapa hal yang untuk menyempurnakan Begitu apa yang sudah dilakukan, pembangunan yang sudah dilakukan pada zaman ini Dan ini yang menjadi posisi mereka ya kalau Paslo nomor urut satu perubahan, Paslo nomor urut dua keberlanjutan Lalu mereka ini adalah melanjutkan apa yang sudah ada saat ini Lalu kemudian mentransformasikannya dan melakukan percepatan dengan tagline subset taskus yang diusung oleh Paslo nomor urut tiga Dan tentunya menarik untuk kita saksikan nanti seperti apa Mahfud memaparkan isu-isu ekonomi dalam debat pada malam hari ini Untuk sementara saya kembalikan terlebih dahulu ke studio Leo dan Afi Baik Anwar Fawadi kita nanti akan terus juga melihat seperti apa tentunya dari Mahfud MD Ya baik, dan pemerintah selain di layar Metro TV perhelatan debat calon wakil presiden 2024 Juga akan disiarkan di channel 2 dan 3 Youtube Metro TV Di channel 2 akan ada rekan Valencia Melvinci yang nanti juga akan berdialog dengan mantan wakil menteri agraria dan tata surya Tata Ruang, Surya Chandra, lalu kemudian ekonom muda, Selios Media Wahyu Diaskar dan influencer ekonomi Ferry Irwandi serta jurnalis Medcom ID Yang akan melakukan cek fakta ada Wanda Indana Sementara di channel 2 Youtube 3? Ya di channel 3 Youtube akan ada channel live streaming khusus anak muda, milenial, gen Z Untuk mengawal debat cawapres 2024 dan Anda bisa menyaksikannya di Youtube channel Metro TV News, medcom.id Serta akun TikTok, at Metro underscore TV Akun Facebook, at Metro TV Serta X, dulu Twitter, at Metro underscore TV Jadi banyak sekali pilihan Anda untuk menyaksikan siaran-siaran yang kami lakukan untuk debat pada malam hari ini Baik, kami akan jeda, pemirsa kami akan lanjutkan acara ini sesaat lagi Tetaplah bersama kami di Metro TV Dipersembahkan oleh Didukung oleh Ya, ramai sekali di studio Grand Metro TV Tapi ternyata yang kalah ramai adalah suasana di media sosial Yang sudah ramai tentang siapa yang nanti akan paling hebat dalam debat cawapres pada malam nanti Ya, betul. Bagaimana bacaan atau kita mereka-reka suasana sentimen dari netizen terhadap debat cawapres malam ini Untuk selengkapnya kita akan bergabung bersama rekan kami Anggi Hasibuan dari studio 1 Metro TV Anggi, silakan paparan Anda Terima kasih Afi dan juga Leo Pemirsa dalam setiap debat pilpres apa yang dilakukan, dibicarakan, atau diberitakan tentang para calon wakil presiden Warganet ini punya respons yang mereka kelihatkan dalam sentimen-sentimen yang mereka tuangkan di dunia maya, media sosial Nah, kita akan membahasnya dengan senior analis drone MPRIT, Nova Mujahid Mas Nova, terima kasih sudah bergabung di studio Terima kasih Mas Dan sudah pisen datanya Kita langsung bongkar ya Oke, pemirsa, kita punya data ini adalah Kita tampilkan sentimen 3 cawapres Nah, ini adalah datanya, sudah lengkap ini Ada Mohaimin, Gibran, dan Mahfud Mas Nova, ini maksudnya seperti apa? Itu positifnya untuk Mohaimin misalnya ya 81% Pembacaannya gimana Mas? Ya, itu bacanya gini Mas, jadi perbincangan tentang Mohaimin yang dilakukan oleh Warganet Sebanyak 80%, 81% diantaranya mengapresiasi atau memuji atau percaya pada Mohaimin Jadi positif semua itu perbincangannya Oke, 81% untuk Mohaimin ya 81% positif Gibran-nya adalah 55% Sedangkan pada Gibran memang sentimen, proporsi sentimen positifnya paling sedikit diantara keduanya Itu karena, tapi bagus juga karena perbincangan tentang Gibran ini Banyak juga yang menyatakan kepercayaan gitu Ini Gibran pasti bisa kok nanti di debat cawapres nanti Kemudian juga untuk Mahfudnya adalah 76% untuk yang positif Pak Mahfud paling positif kedua setelah Pak Mohaimin Terutama karena Pak Mahfud ini kan senior, pengalamannya banyak sekali Sehingga ketika Warganet membicarakan tentang Pak Mahfud, nilai kepercayaan publik pada Pak Mahfud itu tinggi Nanti kita akan lihat Baik, kita akan bergeser Kemudian kita akan melihat, kita coba breakdown satu per satu Misalnya yang pertama ini adalah, atau yang kedua ini adalah untuk top topik Mohaimin Jadi ini diantara beberapa tema Kalau misalnya disebut nama Mohaimin Yang diingat masyarakat adalah jalan tol dan IKN Kemudian ekonomi berbasis pesantren dan kredit tanpa bunga Begitu ya mas ya? Iya, demikian Pak Warganet ketika berbicara tentang Mohaimin Dan kita lihat terkait dengan tema debat kedua ini Kebanyakan berbicara tentang infrastruktur Yang pertama, yang kedua bicara tentang ekonomi Infrastrukturnya apa? Sebenarnya infrastruktur yang paling banyak dibicarakan adalah jalan tol Ini respon sebenarnya Pak Mohaimin kan kemarin ngomong tentang jalan tol dibandingkan dengan tukang beca Nah respon publik adalah ngasih tau Mohaimin tuh Kalau sebenarnya gak sebegitu cara bacanya Gak gitu juga harusnya Pak Mohaimin berkomentar Kira-kira begitu Oke, kita coba bergeser ya Kita melihat kemudian adalah ke top topiknya Gibran Yang diingat dari masyarakat adalah makan siang dan susu gratis Kemudian kredit startup Lalu perkotaannya yang diingat oleh masyarakat adalah IKN rekam jejak pembangunan solo Betul Makan siang ini banyak sekali dibicarakan Pro kontra tentu saja Banyak yang bilang ini program tidak masuk akal dan sebagainya Tapi banyak juga yang memuji Karena mas depan Indonesia dimulai dari anak-anak Kira-kira narasi yang mendukung Dan itu harus didukung Apapun untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya Apapun harganya Sedangkan yang kedua Pak Gibran ini banyak sekali dibicarakan terkait IKN Terutama di perkotaan ya Dalam perbincangan tentang perbincangan Kita akan coba bergeser ke top topiknya dari Mahfud MD Yang diingat masyarakat adalah berkenan dengan KTP Sakti Kemudian integrasi kartu, pemberdayaan nelayan, dan petani Lalu untuk pengolahan APBN-nya ini ada APBN untuk pro UMKM dan kooperasi Bagaimana mas? Ya KTP Sakti ini salah satu yang saya kira cukup berhasil digaungkan Dikenalkan oleh Paslon 03 Karena dia banyak sekali kemudian direspon positif KTP Sakti ini responnya positif sekali Begitu juga dengan integrasi kartu Nah pemberdayaan nelayan dan petani ini Jadi perbincangan ketiga yang juga banyak dibicarakan terkait ekonomi Karena isu ini adalah isu Ini kan isu akar rumput ya Semua yang ada di bawah pasti berbicara tentang Bagaimana kehidupan nelayan dan petani di Indonesia Sebenarnya sangat menyedihkan kayak gitu Nah isu ini ditangkap oleh publik dan diamplifikasi Karena ini salah satu yang paling Pembahasannya, cara penyampaiannya itu paling cepat, paling mudah dimengerti oleh publik Oke, soal-soal ini ya Oke, baik kita sudah mem-breakdown untuk masing-masing top topiknya Coba kita lihat bagaimana emosi dari warganet, pemirsa Jadi drone upgrade ini punya tampilan seperti yang Anda saksikan Dan ada joy, trust, fear, surprise, sadness, disgust, anger, anticipation Untuk Muhaimin, ini kenapa joy-nya bisa tinggi sekali mas? Atau senang ya? Iya, senang Pak Muhaimin ini kan terkenal ceria, jenaka orangnya Dan orang menunggu-nunggu sebenarnya itu harus digabungkan Cara pembacaannya joy dan anticipation Orang menunggu-nunggu performa Pak Muhaimin di depat Capres nanti malam Karena bawaannya yang jenaka, yang lincah cara berpikirnya Itu pasti akan membuat suasana Mereka percaya akan membuat suasana debat nanti malam Itu jadi lebih menarik dibanding debat Capres kemarin Oke, kita bisa tampilkan satu lagi? Atau sudah habis waktunya? Oke, baik Sayang sekali waktunya sudah habis Mas Nova Tapi Mas Nova tetap akan bersama kami ya Sampai malam hari ini, pemirsa Kita akan melihat terus bagaimana pembacaan dari warganet Tadi Anda sudah saksikan apa yang menjadi top topiknya Apa yang menjadi pemicu dari emosi dari warganet Ini nanti akan terus kami update untuk Anda Sementara saya kembalikan ke Grand Studio Adarkan Afiani Malik dan juga Leonard Samosir Terima kasih Anggi Hasibuan Ini menarik sekali Sentimen netizen Afi Tapi tentunya namanya juga sentimen Bisa berubah juga dalam perjalanan waktu Dan bisa berubah nanti malam Jangan-jangan juga bisa berubah Setelah kemudian debat Capres ini selesai Nanti kami akan ulas lagi pemirsa Kami akan kembali jeda Usai jeda kita akan bahas lebih jauh Dengan para narasumber yang sudah bersama kami Di Grand Studio Metro TV Tetaplah di Metro TV Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh Lawan paling berat saya Ya Cahime Sama itu Mas Gibran Cahime Sama berat Ini kan sama-sama Sementara Luar biasa semangat nih Para audiens yang ada di studio Ramai sekali Ramai sekali ya Dalam pemirsa tiga calon wakil presiden Mohamim Iskandar Gibran Raka Buming Raka Dan juga Mahfud MD Akan beradu gagasan Di panggung debat kedua Ya debat calon wakil presiden Yang berlangsung malam ini Diharapkan Tidak sekedar mengumbar Gimik Sensasi Tapi juga bisa memberikan Langkah konkret Yang akan dilakukan Terkait dengan Visi misi paslon Soal ekonomi Nah pertanyaan yang banyak Dilempar oleh publik Dan seperti apa Yang nanti Disampaikan oleh Analis Drone Umprit ini Kira-kira Seperti apa Sentimennya Dan jawabannya Kita akan Pemanasan dulu nih Ya Leo ya Saya akan tanya Lebih jauh Ke Bang Re Bang Re Bang Re dulu ya Sebelum kita akan Keperwakilan paslon Sambil menunggu juga Perwakilan dari paslon nomor urut dua Biar adil ya Bang Re Ada yang banyak nih Yang melihat gitu ya Kalau misalnya sebenarnya Tema ekonomi Dengan sub-temanya Pada malam hari ini Sebenarnya Tema strategis Yang harusnya ditujukan Untuk debat capres Bukan debat cawapres Bagaimana Bang Re melihat itu Mas Dari sudah ganggu-ganggu Tapi abis ini giliran Mas Dari Tapi Bang Re gimana nih Pendapatnya Ya tidak bisa dipisah-pisahkan Sebenarnya kan Karena Kalau kita misalnya Mau melempar tema yang Sekarang ini ke Capres Belum tentu juga Mereka menguasai Dan belum tentu juga Mereka ahli bidangnya Anies Baswedan misalnya Tidak dikenal Sebagai seorang ekonomi kan Kemudian 02 juga saya kira Tidak dikenal Sebagai ekonomi kan Jadi Apapun temanya Akan kurang tepat Kalau dilemparkan kepada mereka Karena diantara mereka ini Datang dari berbagai Background yang berbeda-beda Oleh karena itulah Debat ini jadi penting justru Untuk mengetahui Sejauh mana mereka Mengerti Paham dan Menjiwai Pisi-misi yang mereka tuliskan Ke KPU kan Dan itu satu Yang kedua Mengukur sejauh mana Antara Capres dan Capresnya itu Punya pertahutan yang sama Jangan-jangan Capresnya ngomong A Capresnya memahami B Konsistensi dan kesamaan Pemahaman ya Itu yang salah satu Yang paling penting Meskipun kelihatan Tidak ada irisan Antara ekonomi dan politik Tidak ada irisan langsung Tapi Akan kita lihat nanti Ada poin-poin Dimana nanti Kelihatan akan ada irisan Antara apa yang pernah Diungkapkan oleh Capres sebelumnya Dengan Capres yang ada sekarang ini Dan boleh jadi Kalau itu diteliti dengan baik Justru jadi bahan mereka Nanti di dalam debat Tapi yang akan disampaikan Capres ini Bang Ray Itu akan Dalam tanda petik Mengikat Capresnya juga tidak? Oh dengan sendirinya Maka sebetulnya Tentangan mereka ini Bukan saja performa Untuk mereka sendiri Siapa diantara mereka Katakala Yang paling memuka publik Bukan itu saja Tetapi untuk memastikan Bahwa Debat yang pertama itu Kalau dia hasilnya positif Tidak ada turun gitu loh Sementara Kalau di debat pertama Kalau hasilnya dia agak negatif Bisa dinaikkan Di Capres ini Jadi tantangannya juga ada Pada aspek itu Misalnya Kalau kita sekarang menyebut Di debat pertama 0-1 0-3 Rata-rata unggul Begitu ya Katakala nilainya Misalnya 8 gitu Sementara di 0-2 itu Katakala nilainya 5 Misalnya begitu ya Maka Capres yang sekarang Punya tanggung jawab Untuk memastikan bahwa Angka 8 itu Tidak turun ke 7 Apalagi 6 gitu ya Dan Sebetulnya Untuk 0-2 khususnya Yang dianggap Tidak perform Pada debat pertama Itu kalau mereka Itu kalau mereka naik Satu step aja Itu sudah merupakan Pencapaian yang luar biasa Jadi Tidak harus sama tuh Misalnya kan kalau Debat pertama itu Capresnya kita anggap Yang 0-2 itu Di angka 5 gitu Dia naik saja Satu menjadi angka 6 Sementara ini Tetap yang ke 8 Ini sudah seperti Kemenangan tersendiri Bagi 0-2 itu Saya ingin ke Mas Dandi Mas Dandi Kalau di ilmu ekonomi Kan ada istilah Seteris Paribus Katanya Kalau kondisi tidak berubah Nah Kalau kita lihat Pemerintahan sekarang saja Itu kan awalnya Menjanjikan ekonomi Indonesia Tumbuh 7% Tapi di tengah jalan Kena hantam COVID Lalu kena hantam perang Geopolitik global Nah Kalau melihat nanti Debat ini Apakah Memang Pada waktunya Kalau salah satu Akan menang Pasti ada yang menang Itu akan bisa mengatakan Kondisi tidak mendukung Apa yang kami perjanjikan Di dalam Pilpres ini Bagaimana Mas Dandi Ya Mungkin Pastinya kita Mungkin pemerintah Indonesia Pada nantinya Hanya bisa memprediksi Kita mau Tumbuh 7% 6% Itu untuk kita punya Visi 2045 Cuman pasti Implementasi di lapangan Mungkin Mungkin saja akan berbeda Hal yang berbeda Jadi Menurut saya Yang nanti akan Didebat Itu yang mungkin Menurut saya menarik Itu adalah Program-program yang Inovatif Jadi Bagaimana Kemarin Misalnya Presiden Jokowi Dan juga jajarannya Yang mungkin Kurang berhasil Ini bisa dijadikan Satu PR Yang akhirnya Bisa punya program Solutif Dan inovatif Nah ini yang mungkin Menurut saya Yang akan bisa dijual Dan menurut saya Nanti ke depannya Itu Kembali lagi Masyarakat Indonesia Akan menjawab Apakah memang Program-program yang Dijanjikan ini Sejalan dengan Apa yang diimplementasikan Dari sekian Topik atau subtopik Malam ini Mas Dandi Itu kan ada banyak ya Betul Yang sebetulnya Paling penting Untuk kita ikuti Itu yang mana Karena ada sebuah Jajak pendapat Mengatakan ya Bahwa rakyat Katanya ingin sekali Tahu soal ekonomi Kerakyatan Katanya Tapi apa betul begitu? Saya Saya kira semua topiknya Penting gitu ya Karena memang ekonomi Sangat Yang prioritas Kalau prioritas Menurut saya Ekonomi kerakyatan Itu menurut saya Adalah prioritas Kedua Kemungkinan Masyarakat ingin tahu Terkait dengan Perpajakan Karena kita mempunyai Beberapa masalah di sana Meningkatkan Tax ratio kita juga ya Terus yang ketiga Mungkin yang menarik Bagi anak-anak muda Itu ekonomi digital Kita tunggu-tunggu Terobosan-terobosan Apa saja yang akan Diberikan gitu ya Oleh ketiga Pasangan Cawapres ini Dan apakah Ini Relatable Dengan teman-teman Yang muda Dan juga Yang generasi Atau bisa kita bilang Middle Kelas menengah ini Untuk melihat Bahwa Oh iya Saya juga punya Permasalahan tersebut Dan ekonomi digital itu Bisa memberikan Solusi Oke baik Tepuk tangan Untuk dua panelis kita Sekarang kita mau Beralih Dan perwakilan dari Paslon Mungkin kalau baca Visi misinya Panjang sekali gitu ya Tapi saya mau tanya Dari Paslon nomor Urut satu Pak Amin Subekti Apa sih yang Sesuai dengan tema Debat pada malam hari ini Apa yang akan menjadi Program unggulan Yang ditawarkan Dari Paslon nomor urut satu ini Ya makasih Afi sama Pak Leo Saya gak ingin Ngasih bocoran Apa yang disampaikan oleh Nanti ketahuan Nanti malam ya Tapi kira-kira gini Sesuai dengan apa yang Sudah kita tulis Dalam visi misi Sebenarnya Kita target Akhirnya adalah Pada saat usia kita Seratus tahun Nanti di 2045 Kita ingin Indonesia Menjadi satu kemakmuran Jadi dimanapun Kita itu Berada Apakah di Jakarta Apakah di Jawa Tengah Atau di Kalimantan Atau di Papua Rasanya sama Sebagai Sebagai manusia Indonesia Warga Indonesia Rakyat Indonesia Yang merasakan Kesejahteraan yang lama Yang sama Yang kita saksikan sekarang Adalah begini Ini ada semacam Begini Yang kita dengar dari berita Yang kita dengar dari Pembicaraan Seakan-akan itu Pertumbuhan ekonomi kita Bagus Investasi kita Bagus Tetapi ketika Ditandingkan dengan Apa yang ada di masyarakat Kok harga beras Lima tahun terakhir Naik paling tinggi ya Kok kemudian Lapangan pekerjaan itu Ternyata kok Susah didapat ya Lalu pertumbuhan tadi Dikatkan dengan Pengurangan jumlah Pengangguran Ternyata gak punya Impact yang besar Jadi Itu sebenarnya Yang menjadi gagasan utama Dari Paslon 01 Mas Anis dan Gus Imin Bagaimana Indonesia Pada akhirnya Kita semua Berada dalam Satu negara Yang punya Kesamaan rasa Yaitu Satu kemakpuran Gitu Bang Leo Mbak Afi Kurang lebih Wrap upnya seperti itu lah ya Kalau kemudian Ada beberapa Keberhasilan yang diklaim oleh Pemerintah Tapi kok di lapangan Rasanya tidak seperti Atau tidak seindah Apa yang dikatakan oleh Pemerintah Gitu Betul Tapi Sebenarnya Saya ingin beralih ke Paslon nomor 2 Afi Tapi masih belum ada Kita langsung Ke Paslon nomor 3 Iya karena masih dalam Perjalanan tentunya Paslon 2 Saya ingin ke Pak Andreas Pak Andreas Kalau Di beberapa Waktu yang lalu Debat pertama Pak Ada yang mengatakan bahwa Paslon 1 Itu Mau mengubah Narasinya Paslon 2 Ingin melanjutkan Paslon 3 Pada malam ini Itu ada di mana Ya sebetulnya Sesuai dengan Misi dan visi Yang kita sampaikan Jangan dilupakan Bahwa Keberhasilan Pemerintahan Jokowi itu Dimotori oleh BDI Perjuangan Oke Jadi Keberhasilan Pemerintahan ini Itu adalah Termasuk Di DPR RI Yang mengawal Adalah BDI Perjuangan Karena itu Yang paling paham Mengenai Keberlanjutannya Karena itu Kami Sebetulnya Posisinya adalah Ingin menuntaskan Dan mempercepat Oke Contohnya misalkan Di dalam Lapangan pekerjaan Kita tahu bahwa Pemerintah telah Mengakaukan banyak hal Termasuk misalkan Dengan Undang-Undang Cipta Kerja Itu kan salah satu Untuk mencapai Pertumbuhan ekonomi Yang diinginkan 7% juga Tetapi Hambatannya di mana Hambatannya Ternyata Ada di dalam Eksekusinya Oke Yang inilah kita akan Mempercepat dengan Apa yang menjadi Hambatannya Yaitu pertama adalah Masalah Yang utama adalah Pelaksanaan Daripada Regulasi Jadi Pelaksanaan Implementasinya Turunan-turunannya Turunan-turunannya PP dan seterusnya Terus yang kedua apa Yaitu masalah Yang disebut dengan Kapasitas institusi Yang rendah Ini terutama apa Terutama adalah Pemberantasan korupsi Dan Mengenai Birokrasi yang Tidak Efisien Dan yang ketiga Apa Ternyata Pelaksanaannya itu Sangat tergantung Kepada hubungan Pusat dan daerah Dan disinilah Sebetulnya Gabungan antara Pak Mahfud Dan juga Pak Ganjar Yang mempunyai Pengalaman Di dalam Reformasi hukum Dan juga Mempunyai Pengalaman Sebagai gubernur Dan juga Penah di DPR Ini akan Sebetulnya Membuat Eksekusi Kebijakan ini Menjadi Berjalan Lebih cepat Bisa saling melengkapi Begitu Selain melengkapi Juga mempercepat Lebih cepat Lebih cepat Jadi sebenarnya Fondasinya Itu semua udah ada Fondasinya itu Dari segi regulasi Melalui Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Harmonasi Peraturan Perpajakan Kebetulan Kita terlibat Di dalam panjanya Kemudian Mengenai Undang-Undang Hubungan Kewangan Pusat Dan Daerah Kemudian Terakhir sekali Itu mengenai Undang-Undang Perluasan Dan Pengembangan Sektor Keuangan Ini adalah Fondasi Untuk Reformasi Struktural Sehingga Kalau dikatakan Apakah itu bisa Dicapai Ekonomi 7% Bisa Dan kita mengatakan Ini harus Optimal Tapi Optimal Sekali Pak Andreas Mengatakan 7% Bisa dicapai Kalau melihat Kondisi Perekonomian Saat ini Maksudnya Itu juga janji Yang sempat disampaikan Oleh Pak Jokowi Dan Terbuki Tidak tercapai Justru itulah Makanya Kenapa itu Tidak tercapai Kita lihat aja Di dalam Apa yang menjadi Tujuan utama Di dalam Misalkan Undang-Undang Cipta Kerja Kan Diciptakan disitu Bahwa sebetulnya Bagaimana Menyederakan Regulasi Bagaimana Kemudian Kita Memberantas Korupsi Bagaimana Kemudian Kita Melakukan Reformasi Birokrasi Itulah Eksekusinya Dan menurut saya Yang satu Yang paling penting Itu adalah Itu bisa dilaksanakan Kalau ada Orkestrasi Kebijakan Struktur Kebijakan Sektor Sektor Yil Kemudian Fiskal Dan Monitor Serta yang tidak kalah Penting adalah Siapa yang Eksekusi Aktornya Yaitu Sektor Sangat penting Sektor Sektor Sangat penting Karena itu Yang menjadi Faktor Pembeda Baik Saya ingin ke Mas Dhani Mas Dhani Kalau kita lihat Latar belakang Dari tiga Cawapres Ada yang mengatakan Ini Hanya ada satu Saya tidak mau Menyebut yang mana Karena nanti Dianggap Kampanye juga Begitu ya Hanya ada satu Yang katanya Relate Dengan ekonomi Karena Pernah jadi Pengusaha Pernah jadi Pemimpin di daerah Katanya begitu Apakah memang Harus orang yang Punya Asli tidak menyebut Itu Bang Reh Bang Reh yang menyebut Nah apakah memang Harus orang yang Pernah memahami Langsung Melakukan langsung Yang memang akan Bagus menjelaskan Visi misi Ekonomi dari Masing-masing Baslon Ya Menurut saya Permasalahan ekonomi itu Tidak harus Orang ekonomi Yang membahas Karena Permasalahan ekonomi itu Adalah Permasalahan Hidup Yang sehari-hari Kita 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 hadirkan Kita hadapi Jadi Menurut saya It's a fair game Ketiganya itu Punya chance Untuk bisa Bisa Bersinar Nanti di debat Nanti Tapi mungkin memang Pasangan tersebut Saya juga tidak menyebut nama Itu mungkin Mempunyai Yang menyebut hanya Bang Reh saja Mungkin bisa Lebih relatable Jadi Karena Mungkin memang Apa Mudah Dan juga mungkin Punya Apa Kegiatan Wira usaha Jadi mungkin Program-program itu Yang akan Mengenakan masyarakat Tapi Kita tidak bisa Pungkiri Kalau Pasangan-pasangan Yang lain Juga pasti punya Rekam jejak Yang 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 Juga Apa Baik Gitu ya Misalnya Apa Yang Yang satu Pernah punya pengalaman Menjadi menteri Menteri Ketenagakerjaan Pasti tahu Gitu ya Bagaimana Bisa Misalnya Meningkatkan Apa Menurunkan Angka pengangguran Meningkatkan Atau Melakukan Reskilling Gitu ya Program-program tersebut Dan mungkin Yang lainnya Mengerti Apa Mengerti sekali Bahwa Permasalahan Indonesia itu Ekonomi Sebenarnya Berujung pada Hukum juga Kepastian hukum Nah ini Jadi kita Tidak bisa Ekonomi Hanya ekonomi Aja Gitu ya Karena kita Tadi berhubungan Dengan birokrasi Berhubungan Dengan Good governance Gitu ya Jadi Menurut saya Tiga-tiginya Punya chance Yang sama besar Baik Baik Saya ke Bang Re Bang Re Banyak yang Memprediksi bahwa Malam nanti Dalam debat Cawa Pres Akan terjadi Kejutan Nanti saya juga Minta nih Tanggapan dari Para perwakilan Paslon ya Bahwa ada yang Sama ini mungkin Di underestimatekan Bisa jadi Tampil akan berbeda Seperti tadi Bang Re bilang ya Jangan-jangan Kalau bagusnya Satu poin Juga sudah lumayan Karena Sempat diperkirakan Mungkin tidak akan Terlalu perform Bagaimana dengan Dua lain Yang dianggap Lebih memiliki Pengalaman Dan juga Jam terbang yang lebih tinggi Menurut Bang Re Jalannya debat Nanti akan seperti apa Ya Saya tidak tahu ya Karena hampir semua Calon Wakil Presiden ini Sebetulnya tidak pada Bidangnya masing-masing Ini kan Kalau mereka berbicara Makro Seperti pengalaman kita Di debat pertama itu Itu akan Membosankan Akan Kalau mereka bicara makro Padahal ini Salah satu debat yang Ditunggu loh Calon Presiden pertama Makanya kalau mereka Temanya makro-makro saja Misalnya berbicara tadi Seperti yang baru-baru saja Kita dengarin Dari dua narasumber Dari wakil Paslon 0103 Ya Bagi kita itu Akan terasa Sangat Membosankan Karena kita tidak melihat Secara detail Apa beda diantara mereka Sebenarnya kan Oke Nah oleh karena itu Mereka mungkin akan Kalau mau lebih sedikit heboh Mereka harus bicara yang lebih teknis Seperti dilakukan oleh Pasangan calon presiden yang kemarin Ketika mereka justru Masuk dari kasus per kasus Saya menemukan ini Lebih personal gitu ya Saya menemukan ini Lalu Jadi istilah saya itu Kalau yang mikro ditaruh Dibicarakan dengan makro Itu akan membosankan Gitu Mungkin setengah dari itu Kita sudah matikan TV lah Jadi begitu ya Tapi kalau kita Membicarakan yang makro itu Dengan menganalisa yang Mikro Itu akan Debatnya menurut saya akan menarik Itu persis seperti Babak pertama Di Debat pertama Ketika para penilis Menanyakan Itu kan makro semua Dan semuanya bisa menjawab Dan hampir kita Tidak bisa menemukan Beda 1, 2, 3 gitu Tapi begitu mereka Diberi kesempatan Untuk saling tanggap Menanggapi Disitulah debat itu Menjadi memukau Dan oleh karena itu Saya kemarin disini juga Saya katakan Inilah debat yang paling seru Sepanjang saya tahu Dalam sejarah Debat di dalam Demokrasi Reformasi ini Oke Apakah nanti ternyata Malam nanti ternyata Lebih seru daripada debat Capres yang pertama Kita akan saksikan Kami harus jeda pemirsa Nanti kita minta tanggapan Dari masing-masing Perwakilan Paslon Sudah hadir juga Perwakilan dari Paslon nomor 2 Paslon nomor 2 Paslon nomor 2 Paslon nomor 2 Paslon nomor 3 Paslon nomor 3 Terima kasih sudah hadir Terima kasih sudah hadir Tapi Tentunya kita harus jeda dahulu Pemirsa tetaplah bersama kami Kami kembali Selepas jeda berikut ini Dipersembahkan oleh Didukung oleh Kalau ada undang-undang Diputuskan sepihak Tujuannya Alasannya adalah Investasi Supaya investasi cepat Nyatanya sudah dibuat undang-undang Investasi biasa-biasa saja Tetap tidak ada yang Signifikan Makanya Kita harus prioritaskan Adalah Kepentingan warga kita sendiri Untuk mendapatkan Kemang-kembangan Pembangunan sudah tidak bisa lagi Jawa sentris Harus mulai Indonesia sentris Karena sekarang Kalau kita lihat ya Investasi itu sekarang Sudah 53 persen itu sudah Ada di luar Jawa Ini harus ditinggalkan terus Sekarang itu infrastruktur yang paling Domain adalah digital Bukan visi Nah itu nanti kita atur Bagaimana itu arsitektur Untuk infrastruktur Kedepan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih 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 Ya Terima kasih 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 Terima kasih